Yang pemirsa pemerintah kota Jambi sedang bergerak cepat untuk meningkatkan penerangan jalan umum di wilayahnya. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kota Jambi, di tahun 2023 ini telah menganggarkan 2,5 miliar untuk lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Diketahui setidaknya sudah lebih dari 22 ribu lampu jalan umum yang dipasang di seluruh kota Jambi oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Jambi. Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, Maharuzan, menjelaskan bahwa kebutuhan LPJU di kota Jambi sangat besar. Dengan asumsi 1 RT membutuhkan sekitar 30 lampu, maka total kebutuhan mencapai sekitar 42 ribu unit. Namun hingga saat ini baru sekitar 50 persen yang telah terpasang, yaitu sekitar 22 ribu unit LPJU. Dengan begitu, target pemasangan lampu jalan di seluruh kota Jambi belum sepenuhnya rampung dari target yang ditetapkan. Dalam pemasangan LPJU tidak memiliki target area tertentu secara spesifik, namun pemasangannya ditinjau dari area padat penduduk dan aktivitas masyarakat. Upaya ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan penerangan jalan umum, menciptakan lingkungannya lebih terang, aman, dan nyaman bagi warganya di kota Jambi. Maharuzan juga menuturkan, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target penerangan di kota Jambi adalah ketersediaan dana anggaran. Karena tentunya pemerintah kota Jambi tidak fokus saja kepada lampu jalan, namun untuk infrastruktur yang lain mungkin yang lebih prioritas. Itu yang menjadikan LPJU juga tidak bisa langsung memenuhi target dalam waktu yang singkat. Persepsi untuk lampu jalan di kota Jambi dengan 1.600 sekian RT, kita coba persepsikan 1 RT 30 unit, jadi membutuhkan lebih kurang 42 ribuan. Sampai tahun 2023 ini, kita sudah memasang sebanyak lebih kurang 22 ribuan lampu jalan di seluruh kota Jambi. Jadi secara ini masih 20 ribuan lagi lah yang kurang untuk di kota Jambi. Oke, dari target awal itu berapa, Pak? Target awal 42 ribuan itu untuk seluruh kota Jambi. Namun sampai 2023 ini baru terpasang lebih kurang 23 sampai 25 ribu lampu yang terpasang di kota Jambi. Maharuzan berharap kepada masyarakat agar bersama menjaga lampu jalan yang ada. Karena telah terjadi beberapa kasus yang ditemukan, lampu maupun kabel hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga dihimbau untuk dapat memelihara, mengawasi dan menjaga lampu-lampu yang ada di sekitar kita, bila mana ada kecurigaan, terjadi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, dapat melaporkan ke aparat yang berwajib. Lina Liska, JAK TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.